Di tengah masih memanasnya perang Rusia dengan Ukraina, Presiden Jokowi menelpon Vladimir Putin secara langsung. Hal itu diungkap oleh Presiden Jokowi lewat akun Twitter resminya pada Rabu 2 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi dan Vladimir Putin membahas soal poin inisiatif Laut Hitam. Jokowi pun menyambut baik keputusan Rusia untuk kembali bergabung dalam kesepakatan tersebut. Sebelumnya Rusia menarik diri dari kesepakatan Laut Hitam karena menuding Ukraina menyerang armada Laut Hitam milik Moskow. Akibatnya Putin sempat menarik semua kesepakatan terkait ekspor biji-bijian dari Laut Hitam. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan ia optimis kesepakatan perdagangan gandum antara Rusia dan komunitas internasional akan dimulai kembali usai pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.